Oke, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara ilmu memunculkan orang lain menggunakan aplikasi CapCut Bisa cari di Google Play Store atau di tempat lain Nah, disini CapCutnya sudah saya install, disini tinggal di-update saja Bagi yang belum itu biasa munculnya install Kemudian kita tunggu sampai 100% Dan kemudian nanti itu akan menginstall Dan nanti kita tinggal klik saja buka aplikasinya Oke, kita klik buka Lalu kita siap-siap untuk membuat proyek baru Ini agak lama, ini klik proyek baru Tunggu ya Sudah agak loading Ya, kemudian kita pilih video yang akan kita edit Nah, ini sudah saya sediakan Yang akan di-edit Ya, kita putar Kita lihat bagian mana posisinya Ya, kita tambahkan overlay Untuk layar depannya ya Ya, overlaynya ini yang warna hijau itu untuk asapnya Ya, ini sebenarnya seperti di Naruto yang saya buat Nah, kemudian kunci kroma Kemudian pilih warnanya yang hijau Lalu kemudian untuk menghilangkan itu kita klik intensitas Lalu menaikkan Sampai sesuai yang kita inginkan Nah, kemudian kita perbesar Kita sesuaikan sesuai selera atau sesuaikan dengan video kita Nah, kita posisikan bagian mana asapnya akan muncul nanti Nah, ini awalnya Di sini akan muncul Tapi kita lebih sesuaikan lagi Agar lebih pas kita majikan lagi Ya, sekitar segini lah Coba kita tes lagi Ya, asapnya muncul saat kita menekan lantai Kemudian untuk muncul Kuciyosenya atau apa yang akan muncul Kita potong dulu Kita potong videonya Ya, kemudian kita hapus Nah, kita bagi dulu Hapus Nah, muncul Kemudian kita sesuaikan bagian akhirnya Bisa juga kita potong sesuaikan Nah, ini saya potong lagi Untuk sesuaikan saat saya berdiri ya Agar tidak terlalu panjang Lalu kita hapus lagi Video yang kita bagi Oh ya, sebelumnya ada yang kita mau ubah dulu kembali dulu Ini saya mau kasih efek dulu Efek apa goyangnya patah-patah Seperti di video Nah, ini kita hapus Bagian akhirnya Logo watermarknya Atau logo aplikasinya Nah, kita agak perbesar Agar tangannya jangan terkelihatan Agar tidak kentara Ya, setidaknya Walaupun kita tahu bonekanya tidak gerak sendiri ya Ya, kemudian ini efek untuk goyang patah-patahnya Yang kecepatan pilihnya Kemudian kita tunggu sampai 100% Mohon bersabar ya Kalau misalnya ini agak lama Tapi tidak terlalu lama juga Tunggu saja sampai 100% Nah, ini sudah Kemudian kita coba putar Kita lihat Hasilnya Ya, seperti ini Oh ya, goyang Oh, tadi mungkin Apa ya Goyang patah-patahnya sudah ada enggak ini Coba kita Putar lagi Nah, ini kita pilih video Untuk suaranya kita import saja Nah, ini di ekstrak namanya Jadi tinggal suaranya saja Videonya tidak diambil Kemudian suaranya kita juga Kita potong Bagian mana Yang bagian ada musiknya itu Nah, kita sesuaikan Di mana letaknya Yang di mana kita akan potong Kita akan potong sekitar bagian sini Nah, kemudian bagi Lalu bagian sebelahnya dihapus Sebelah kiri ya Yang dihapus Nah, kemudian kita sesuaikan Bagian mana akan mulai Musiknya Coba kita Kasih pas ya Pokoknya sesuai Kreasi kita Ya, baterai saya ternyata Tinggal 1% ini Ya, coba kita Sesuaikan Ya, coba kita putar Ya, sekitar seginilah Kita ulang lagi Ya, pas lah Oh, ternyata goyang Patah-patahnya belum mana Oh, iya Karena tadi mungkin Sebelum 100% Sepertinya saya batalkan Oke, kita mulai dengan Ya, ini Animasi ya Kemudian Ini yang kecepatan Kemudian kita tunggu Sampai 100% Jangan terburu-buru Jangan dibatalkan Tunggu sampai selesai Ya, coba kita cek Ya, sudah goyang patah-patah ya Seperti yang di video Ya, seperti itu Jadi, begini Cara kita mendapatkan Kuchiyoshi no Jutsu Kalau di dunia Desa Konoha Ya, seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih